Di FNP Negeri 40 Kota Tanjung Pinang Beri temukanan yang meriah Sebanyak 240 pesilat mengikuti kejoroan penjaksilat dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Bayangkara Yang berlangsung di Tanjung Pinang City Center dimulai dari Jumat 10 Mei hingga Minggu 12 Mei 2024 mendata Kepala Biro Operasi Polda Kepulauan Riau Kompes Pol Ulami Sujaya mengatakan Selain kejuaraan silat, nantinya Polda Kepulauan Riau akan menggelar pertandingan untuk beberapa cabang olahraga lain Seperti Poli, Nisbeja, Marathon yang akan digelar pada pekan depan Sementara dalam kejuaraan penjaksilat ini, ia berharap menjadi agenda rutin Serta berharap kepada para pesilat bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas Ada beberapa cabang olahraga yang melaksanakan Di antaranya penjaksilat Mudah-mudahan di samping kita melaksanakan peringkatan ada update-update yang bisa muncul pada saat kejuaraan ini Pak, total hadiah berapa? Total puluhan juta Sementara itu Ketua Ikatan Penjaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Kota Tanjung Pinang Ibtu Samsurya mengatakan kegiatan ini juga untuk mempererat tali siraturahmi antara Poli dengan masyarakat dan pecinta silat di Kepulauan Riau Sekaligus menjaring atlet muda untuk persiapan pekan olahraga daerah yang akan digelar di Kota Batam Kegiatan sampai tiga hari, penutupannya hari Minggu malam Senin Jam 22 ini sudah selesai, 22 malam Tapi nanti penutupannya jam 8 malam Kemudian wasi jurinya dari seluruh wasi juris Kepri Termasuk ini, termasuk tadi yang penampilan tadi yang untuk keris mandat itu Itu adalah keris mandat kita sengajakan datang yang termasuk dari Tenjung Batu Ya, ini yang apa, silat yang terhadap di sana Hadiah para juara? Hadiah para juara adalah piagam yang insyaallah akan diberikan oleh Pak Kapurga Kepri Piagam penghargaan, kemudian Kota Menjali dan Piala Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan